hari ke-9 di jepang, di pagi yang dingin ini saya sudah harus meninggalkan kota Sapporo untuk segera menuju kota Tokyo sebenarnya saya masih ingin berlama-lama berada di kota Sapporo ini tapi di show must go on masih banyak destinasi yang akan kita kunjungi jadi kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada kota Sapporo sekarang saya berada di stasiun Sapporo menunggu kedatangan kereta api Hokuto yang akan membawa saya dari Sapporo menuju Shin Hakodate Hokuto sebetulnya saya kesiangan dan tertinggal kereta Hokuto yang lebih awal jadi kali ini saya mendapatkan kereta tapi tidak mendapatkan nomor tempat duduk jadi harus naik di non-reserve seat oke sekarang saya sudah menaiki kereta api limited express Hokuto nomor 6 yang akan membawa saya menuju Shin Hakodate Hokuto berangkat dari stasiun Sapporo pada pukul 8.39 pagi dan direncanakan tiba di stasiun Shin Hakodate Hokuto pada pukul 12.09 siang tarif yang berlaku sebesar 8.310 yen dan di cover oleh Japan Rail Pass kereta Hokuto yang saya naiki menggunakan rangkaian kereta api yang jadul yang ya kira-kira usianya sudah cukup tua dan kemungkinan sekarang sedang menuju masa-masa akhir dinasnya oh iya sebagai info pada tahun ini kereta api Hokuto sudah digantikan oleh kereta api Super Hokuto yang lebih nyaman dan dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding kereta api Hokuto biasa oke keretanya sudah berangkat dari stasiun Sapporo sekarang mari kita nikmati perjalanan kita dari Sapporo menuju Shin Hakodate Hokuto oh iya tadi di awal saya menjelaskan bahwa saya menaiki kereta ini di non-reserve seat jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara non-reserve seat dengan reserve seat yang biasa saya gunakan ketika menaiki kereta jadi pada setiap rangkaian kereta api ekspres di Jepang dalam satu rangkaian terdapat dua kelas yaitu reserve seat dan non-reserve seat pada reserve seat kita mendapatkan nomor tempat duduk dan kita duduk di tempat sesuai dengan yang tertera di dalam tiket tersebut sedangkan dalam non-reserve seat kita tidak mendapatkan nomor tempat duduk dan kita harus dulu-duluan atau cepat-cepatan memasuki kereta dan menduduki tempat duduk yang kosong dan yang kita inginkan apabila kita naik dari stasiun ujung mungkin tidak masalah jika kita naik di non-reserve seat karena kursi masih kosong semua namun akan menjadi masalah apabila kita naik di stasiun antara atau di stasiun tengah karena kemungkinan semua kursi sudah terisi penuh dan kita harus berdiri dari tempat kita naik sampai tempat tujuan kita penumpang non-reserve seat juga harus mengantri di stasiun lebih lama agar mereka dapat antrian paling depan dan bisa masuk kereta lebih awal sehingga bisa mendapat kemungkinan lebih besar mendapatkan tempat duduk bagi pemegang Japan Rail Pass memesan kursi reserve seat di counter pemesanan tiket tidak dikenakan biaya tambahan cukup dengan menunjukkan Japan Rail Pass kita dan bilang tujuan kita mau kemana dan menaiki kereta apa maka kita sudah bisa membuking reserve seat tanpa dikenakan biaya tambahan jadi untuk kenyamanan perjalanan kita saya sarankan pada saat menaiki kereta ekspres pilihlah kereta di reserve seat usahakan membeli tiket 1 atau 2 hari sebelum hari keberangkatan kita agar kita tidak kehabisan reserve seat oke kita sudah sampai di stasiun Shin Hakudate Hokuto sekarang mari kita berpindah untuk menaiki Shinkansen tujuan Tokyo selamat menikmati selamat menikmati ya dari stasiun Shin Hakudate Hokuto saya menaiki Shinkansen Hayabusa nomor 22 pemberangkatan dari stasiun Shin Hakudate Hokuto pukul 12 lewat 44 menit dan direncanakan tiba di stasiun Tokyo pada pukul 17 lewat 04 menit perjalanan selama 260 menit ini menghabiskan biaya sebesar 22.690 yen dan tidak usah khawatir perjalanan ini di cover oleh Japan Rail Pass oke sudah tiba di Tokyo sudah check in dan sudah membersihkan badan sekarang saya akan pergi menuju Yokohama untuk bertemu dengan teman saya nah dari tempat penginapan saya saya menaiki subway atau Tokyo Metro jalur Hibia untuk menuju stasiun JR yaitu stasiun Ebisu dari stasiun Ebisu saya menaiki kereta JR jalur Sonon Shinjuku menuju stasiun Yokohama perjalanan menuju Yokohama ditempuh selama 27 menit dengan tarif yang berlaku sebesar 390 yen selamat menuju selamat menuju dengan tempat penginapan Bersaya selamat menuju silah 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 ya sekarang saya sudah tiba di stasiun Yokohama dan meskipun hari sudah mulai malam namun kepadatan di jalur antara stasiun Yokohama ini masih sangatlah ramai karena masih banyak pekerja-pekerja atau orang-orang yang kemungkinan baru pulang dari kantor selesai bertemu dan makan malam dengan teman saya saya kembali ke stasiun Yokohama untuk pulang ke Roppongi dan saya berkesempatan untuk mengabadikan satu-satunya kereta tidur reguler yang masih beroperasi yang dimiliki oleh JR kereta ini adalah kereta Sunrise Express rute Tokyo Takamatsu dan rute Tokyo Izumo meskipun kereta ini terkesan mahal dan mewah namun ada satu kelas yang bisa digunakan menggunakan JR Pass yaitu kelas Nobinobi Zaseki kelas Nobinobi Zaseki bisa diibaratkan sebagai kelas deck untuk di kapal pelmi jadi di Nobinobi Zaseki itu kita hanya mendapatkan tempat tidur dengan beralaskan karpet tipis mungkin karpet seperti di masjid ya seperti ini penampakan sedikit Nobinobi Zaseki yang dapat terlihat dari jendela jadi benar-benar hanya alas tidur saja dengan tempat yang sempit namun worth it lah untuk dicoba apabila kita menggunakan Japan Rail Pass dan dapat juga menghemat biaya penginapan karena kereta ini berangkat malam dari Tokyo dan akan tiba keesokan harinya di Takamatsu dan di Izumo oke seiring dengan berangkatnya kereta api Sunrise Express ini maka berakhir pula perjalanan kita hari ini dari Sapporo menuju Tokyo dan mampir di Yokohama besok pada hari ke-10 jalan-jalan saya di Jepang kita akan pergi ke Shizuoka untuk mengunjungi Chibi Maruko-chan Land jadi ini seperti museum khusus untuk anime atau film kartun Chibi Maruko-chan seperti apa keseruan jalan-jalan di museum Chibi Maruko-chan tetap pantengin terus channel ini jangan lupa untuk like, share, subscribe, atau komen terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Sapporo sampai ke Tokyo khususnya dan kepada para penonton yang sudah mengikuti trip report saya dari hari pertama sampai hari ke-9 dan hari ke-10 besok sampai jumpa esok hari saat kita jalan-jalan ke Shizuoka bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati